Intro Assalamualaikum Salam, Papi Hitam Seperti biasa, biar petak sangat, selalu siapkan Papi Hitam Setiap semangat ya Oke Ketemu lagi sama gue di Masri Jekal Channel ya Kali ini Kita kedapatan sebuah sepeda motor Matic ya Disini user menggunakan unitnya agak gerdek bahkan cukup parah Penelitian kita adalah Roller di speednya mungkin aus ya atau rusak Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Oke 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 Sebelum kita lakukan pembongkaran CPT Sangat terbaiknya jika kita coba nyalakan ya Seperti apa Efeknya gedek-gedek itu ya Oke Kita coba nyalakan Ya Seperti itulah ya Agak cukup parah ya Gila nyaman sudah digunakan untuk mobilitas sehari-hari ya Oke Kita langsung bawa keranjang untuk unitnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk membongkar CPT ini biasanya dibutuhkan alat khusus ya Cracker CPT Dia berfungsi untuk menahan ini ya Tapi disini saya akan Menggunakan Alat seperti ini Kita akan Mencoba menggunakan ini ya Mungkin anda juga bisa Membuatnya Seperti siku ya Buat siku dan pasang Bawat pengunci seperti ini Dapat dimasukkan ke lubang-lubang ini Untuk menahannya Saja menggunakan alat yang Coba saya buat ya Sebagai pengganti tracker CPT Kita coba saja Ya oke Dapat lakukan dengan mudah ya Oke Untuk dapat mengganti Roller CPT ini Kita harus melepaskan panbellnya dulu ya Setelah kita lepaskan panbell Baru kita bisa dapat Melepaskan CPT depan Saya akan memberikatif Bukannya tanpa alat ya Kita menggunakan Bawat saja ya Ya seperti ini Oke Cukup diganjal seperti ini ya Dan kita putar langsung Untuk bawat penguncinya Oke kita coba saja Oke Lepas ya Oke Berhasil melepaskan ya Dengan menggunakan Bawat saja ya Ganjal seperti ini Dan bisa terlepas Oke Kita lepas Abis ya Rollernya hancur ya Lihat Rollernya sampai seperti ini Luar biasa Oh bahkan Merusak Untuk mangkok CPT depan ini ya Untuk roller ya Cukup rusak ya Ya Anda bisa lihat ya Luar biasa Seperti ini Habis ya Dan ini jepun kalah ya Kita mongkar ya Dalam karna seperti ini Alangkah baiknya kita bersihkan ya Karena disini banyak Gram-gram Nampaknya ini ya Lanjuran metal-metal Ini ya Mangkok-mangkok CPT ini ya Dia menjadi Debu-debu Gram ya Ya Yang baik kita bersihkan saja ya Agar lebih nasional Kita bersihkan dulu ya Kita kikis dulu Agar tidak begitu tajam ya Alangkah baik ini diganti ya Tapi karena Kondisinya Emergensi ya Sudah malam Dan nyarinya pun ya Agak susah Sudah tutup ya Kita coba kikis Agar tidak begitu tajam ya Oke Karena yang ini sudah Wow Amat parah ya Oke kita ganti saja Dan fungsinya tadi Saya kikis ini Untuk Menghindari terlalu tajam ya Yang dapat Cepat merusak Roller ya Oke Kita pasang saja Sudah lupa juga ya Sudah lupa juga ya Untuk rubbernya Kita ganti juga ya Sudah rusak ya Hancur Tidak berbekas Tidak berbaikas Tidak berbuka Tidak berbuka Tidak berbuka Bulguk Terima kasih. 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 Maka yang seperti saya tekankan kemarin ya, untuk solusi terbaiknya ya harus mengganti mangkok rollernya ya, agar hasilnya lebih baik dan lebih awet pastinya. Wow, dan ini pondisinya ya, Anda bisa lihat ya, cukup jelas mungkin, jelas. Untuk bossingnya terlihatannya masih bagus ya, tidak oblak ya. Berarti yang oblak untuk bossing dalam aja ya, mungkin untuk bossing ini kita bisa tetap gunakan ya, karena terlihat masih bagus. Tutup rubbernya mungkin kita ambil ya, karena yang lama sudah rusak, walaupun baru kita ganti kemarin ya, tapi kondisinya sudah sangat memperhatinkan. Oke, kita ambil aja. Tapi untuk tutup mangkok rollernya tetap saya gunakan yang lama ya, karena pastinya kualitasnya lebih bagus yang ini, bawaannya aslinya. Oke, oke langsung kita pasang saja ya. Akan cepat juga. Oke, sudah cukup bencana ya. Setelah tadi kita ganti untuk rollernya ya, setelah satu hari pemakaian kemarin kita ganti rollernya. Lalu, tetapi untuk mangkoknya tidak kita ganti, dan hasilnya cukup. Cukup cewakan ya. Roller langsung rusak. Cukup drastis. Emang harus kita ganti untuk mangkok rollernya, karena sudah rusak. Dan juga saya ganti ini ya, rubber untuk tutup mangkok rollernya ya. Oke, kita coba lagi nyalakan saja. Saya jamin pasti akan jauh sangat lebih baik ya dibandingkan kemarin. Oke. Nah, kita coba lagi kebandingannya ya. Dan pastinya akan lebih nyaman dibandingkan kemarin untuk pemakaian mobilitas hari-hari. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik like and subscribe. Agar channel ini dapat sekembang. Dan terus memberikan video yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!